Oke teman-teman jadi ini hasil kita hari ini petik loh jadi ini nanti buat salat ya Halo kesaingan jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso di kesempatan kali ini saya berada di kebun ini teman-teman Nah kita tapi saya tidak sendiri ya hari ini itu si kebo aku minta tolong pegang HP metik sayuran yang ada di kebun teman-teman aku lihat tuh hari ini banyak banget kacang-kacang melati ya dan juga aku lihat ada mentimun ya dan tadi aku sempat tanya suami nanti malah mau makan apa katanya dia mau makan pomelo salad tapi tidak dikasih udang teman-teman jadi aku mau campur pomelo pomelo dengan timun ya karena di kebun juga tuh lihat ada beberapa timun Oke eh langsung saja buat teman-teman yang penasaran jangan kemana-mana panen online bareng Reni Wong Deso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada yang ngerti oh ini agak cua tapi enggak papa lu kita enggak nanam banyak kali ini cuma nanam beberapa aja lah hanya belum siap kalau ya hanya masih hancur temen-temen du habis bangun membangun belum ditata lagi bangunnya ternyata banyak loh belum ditata lagi timurnya manis teman-teman kayak saya hahaha dikuyai sama Pak Tukang guys Oke lanjut peti apa namanya kacang-kacang melati temen-temen Oke jadi ini yang udah tua aku biarkan biar bisa buat tipi temen-temen ya aku petik yang muda-mudah aja eh itu ada penuhnya kacang guys besar-besar ya Hai Nur cili woi cili ya enggak usah dipeg bro segeri apa ini teman-teman banyak sekali yang tanya Kak Relly kacang melati itu kacang apa ya saya juga enggak tahu teman-teman ya kacang di tempat saya di Tegah Bilih maw sana menyebutnya kacang melati kalau disini namanya kacang menur nah jadi ini beda dengan kacang yang panjang panjang temen-temen ya Pak Pusil bukan kok Pusil beda bro daun yang muda iya jadi daun yang muda bukan pupus ya temen-temen ya kalau pupus itu beda lagi paham lembayong itu Hai daun kacang yang muda ini benihnya dulu dari kampung ya jadi aku juga dikasih tapi kalian bisa beli di pertanian kok ini enak banget teman-teman kacangnya oke kita lanjut panen sebelah sana banyak banget Hai aneh eh ini harus hati-hati teman-teman ini jembatan cinta ya jadi kalau jatuh tangi dewe guys gendure jembatan galong isari jembatan cinta jadi harus hati-hati temen-temen ya tak tiba tangi dewe ya banyak banget yang tua temen-temen ini terlambat petiknya sebetulnya dari kemarin mau dipetik tapi enggak jadi sibuk banyak sekali banyak banget Oh ibu loh loh aku biarkan wes buat ini gue dipetikin ya temen-temen ya tapi enggak sih gue hari nih kecil kecil kecilnya kayaknya Raff cuma beberapa loh kalau di cuma di saya dimasak dimakan sendiri sampai ini banyaknya Oh ini temen-temen ya gembal banget jadi harus dikasih obat biar hamanya hamanya itu mampus ya temen-temen ya ini hamanya tuh makau sekali ya tuh lihat segini banyaknya loh nih dah ini dimasak sudah satu wajan temen-temen kelihatan seledri buat campuran pomelo salad sama batimun temen-temen siap hati-hati jembatan cinta ya nah ini lihat ini apa terong yang buat lalat enak temen-temen terong Oh iya nggak capek bro manang tuh matang tuh tapi larang sekarang semula mulai murah kok cabe kemarin tuh sampai 100.000 lebih ya temen-temen yang 120 kalau sekarang sudah mulai murah nah Pedri jadi kalau buat salat itu aku suka yang masih muda-muda gini temen-temen ya jadi kalau masih nanti kan aku kan cuma tak ambil daunnya aja ya Nah itu jadi yang mudah-mudahan ini udah cukup temen-temen ya jadi hampir semuanya itu dari kebun temen-temen ya daun jeruk juga ada cuma kalau enggak pakai udang aku enggak pakai daun jeruk temen-temen kalau aku pakai udang itu tak kasih daun jeruk eh ada stroberi gas lolol 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 ini stroberinya jauh kok jadi kocor ini kering banget lu tulen Wah besar sekali bro lu lihat Hai cuma satu langsung belum dicuci bro oke cari cari oke teman teman jadi ini hasil kita hari ini petik jadi ini nanti buat salad ya ini ada stroberi karena udah merah aku petik cuma satu kacangnya dapet segini banyaknya dan juga ada beberapa cabai teman teman ya sampai gobios guys panas oke jadi nanti video masih berlanjut karena saya mau buat salad nanti malam buat suami ya teman teman oke terima kasih banyak yang sudah menemani saya hari ini petik sayur ya stay tuned kembali di dapur saya mau membuat pomelo salad dan hari ini mau aku campur dengan timun sampai lupa namanya timun hai sayang you make my pomelo salad oke jadi aku mau membuat pomelo salad ini kesukaan suami saya teman teman ya dan disini apa namanya bahan bahannya hampir sama not yet not yet this you keep me one alone ya ya we still have one alone outside ya oke jadi disini bahannya maaf ada sponsor lewat teman teman ya kita lanjut jadi bahannya masih tetap sama tapi ada beberapa yang tidak ada karena tidak pakai udang hari ini teman teman ya jadi suami saya memang hari ini tidak mau pakai udang jadi saya campur dengan timun oke jadi disini bahannya ini ada pomelo yang sudah saya kupas ya ada timun ada jeruk ini jeruk nipis ya jeruk nipis ada bawang merah ada cabai ada seledri jadi ini seledri nanti cuma diambil daunnya aja dan ini ada satu buah tomat nah disini ada garam saya pakai garam kasar teman teman ya hari ini dan sedikit micin gula merah ya dan kacang nah cuma itu aja teman teman ya cuma ini aja bumbunya oke buat teman teman yang penasaran jangan kemana mana ya buat salat online bareng Reni oke jadi ini timunnya dikupas dulu ya teman teman ya banyak sekali yang bilang kok ini apa timunnya warnanya kok kuning tua sebenarnya ini gak tua teman teman ya ini karena kulitnya emang kayak begini ini namanya timun huku di tempat saya kayaknya aku cuma ambil satu aja teman teman ya satu kayaknya cukup nah ini isinya kalau kalian suka bisa ditambahkan teman teman cuma ini isinya saya kurangin ya dibuang gini isinya kalau kalian gak suka aku tambahin separuh teman teman kayaknya kurang ya jadi aku tambah separuh kalau ternyata ini apa kulitnya tipis banget oke jadi ini udah cukup ya jadi tadi pakai satu setengah aja dan ini saya potong-potong dan ini saya potong-potong dan ini saya potong-potong Kita sisihkan ya teman-teman ya. Dan ini pomelo, bisa sisihkan juga di sini. Bawang merah, kita potong tipis-tipis saja teman-teman. Ini kalau kalian gak suka bisa di skip ya teman-teman, bawang merahnya. Kita sisihkan di sini. Dan tomatnya juga dipotong-potong. Sekarang kita tumbuk cabainya, karena kita emang suka pedas ya. Jadi aku kasih lima. Cabai itu menurut selera ya. Cabai saya masukkan. Dan ini gula merah, garam, dan juga sedikit micin. Jangan banyak-banyak teman-teman. Kita tumbuk ya. Dan harus ditutup. Kalau gak ditutup nanti moncok. Kita masukkan kacangnya. Ini kacang tanah. Kita tumbuk-tumbuk sedikit aja teman-teman ya. Kalau kalian gak suka ditumbuk juga gak apa-apa. Menurut selera aja ya. Oke. Kita potong-potong. Kita kasih persan jeruk. Baunya sudah sedap sekali teman-teman. Kita tambahkan sedikit air teman-teman. Dan ini, saus ikannya. Aku cuma pakai sekitar 3-4 sendok udah cukup ya teman-teman. Nah, ini aku pakai 3 sendok makan aja. Ini aku beli di Bali. Nah, kalau kalian tanya di mana benihnya, Kak? Ini aku beli di Bali. Di Aba, di Banyurangi, di Aba itu juga ada teman-teman. Kita campur jadi satu. Dan kita sisihkan di sini. Bumunya kita campur jadi satu. Gini aja teman-teman. Kita ambil daunnya aja. Kita campur jadi satu. Seperti biasa, sebelum saya kasihkan ke suami, saya mau icipin dulu kurang apa ya teman-teman ya. Kurang ajar. Kurang ajar atau kurang apa? Ini perpaduan pomelo sama timun. Timun. Segar banget. Mantep. Pas. Pedas. Segar. Gurit. Terima kasih. Jadi biar lebih cantik, saya tambahin di pinggir-pinggirnya ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya. Aku taruh di kulkas dulu. Jadi, nanti kalau suami mau makan, tinggal tak kasihkan gedea gitu teman-teman. Ini ya. Terima kasih banyak yang sudah menemenin saya membuat salad ya. Terima kasih juga yang sudah menemenin saya memetik sayur ya. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Semoga video saya bermanfaat. Love you all dan tunggu video saya berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax